pokoknya anak-anak disana tuh perlu kita gitu loh tuh keren duit loh dengan dolar kasih mereka karena duit yang berlaku disana tuh dolar satu dolar aja dicium tangan kita karena buat dia berjajan gitu loh terus kita tuh bermewah-mewah gitu loh dan gue nginep coba di rumah-rumah mereka ada apa benerannya Indonesia dan Palestina ada di hampir setiap rumah di orang-orang Palestina bendera Indonesia bendera Indonesia ada di Palestina by the name of God demi Allah gue bersumpah kenapa saat ini negara Arab tidak bersatu juga kalau nanya boleh kan boleh tapi gak jawab juga boleh ya gini deh 5,4,3,2,1 and close the door Mbak B.H.I.K. apa kabar B siap mantep ya keliling-keliling kayaknya keliling-keliling kayaknya 101 bulan masih masih 100.1 bulan 100.1 bulan gila oke kita langsung aja kemarin kan saya ngundang Bu Yara rame-rame rame tuh rame-rame terus ada omongan-omongan saya dipotong juga kan makanya sih Mbak B ini diminta orang untuk datang untuk menjabarkan lebih jelas lagi makanya kan kita mau dong penjabaran lebih jelas lagi ini kali pertama sampai semalam ini biasanya kalau udah malam isya itu saya tuh tidur oh jam 2, jam 3 mungkin udah bangun lagi bolok tv tas lagi ini kali pertama dan juga karena bangdet wis luar biasa one of the most powerful gue gak gitu juga tapi orang yang sangat punya pengaruh besar ya makanya kalau gitu makanya kita ingin mendengarkan menjelaskan lebih baik lagi about history about yang lain nah oke ada kemarin ada potongan gue dipotong omongan gue ada dipotong gue di ada nih contohnya dikasih solusi gue ditembak sama orang tembak sama orang ini bro peruh hamas gak wah nanya peruh hamas gue bilang gue bilang enggak gue gak peruh hamas enggak gue gak peruh hamas gak peruh fatah gak peruh mana-mana gue peruh palestina gue bilang gue bilang gitu terus gue bilang ini juga boycott-boycott kalau gue gak gue gak boycott-boycott karena boycott-boycott buat gue ya buat gue boycott-boycott berjumah kalau boycott Amerika juga dukung mereka tuh sekarang kita mau boycott bareng Amerika bingung juga yang penting kita bantu yang penting kita bantu kita bantu pakai sumbangan bantu pakai apa tapi rame nih rame menurut Mbak B sebenarnya gimana ini hamas ini fatah atau kita gak mikirin itu atau gimana dan sumbangan ini kemana yang bener nih baik pertama gue mesti bilang begini ini gue lagi kumpul ya ini bukan cerita studi pustaka oke bukan kebanyakan orang yang banyak baca bukan ini pengalaman pribadi 17 17 tahun sejak 2006 oke ya pulak-balik ya karena gak boleh lama disana ini fatah ini orang yang pro fatah ini orang yang pro hamas ini adik gue disitu nih dan gue tanya weh lo ini ada orang yang belum ini ada orang yang belum saksinya masih ada orang yang masih hidup dan dia menjadi guide gue tanya di depan mereka eh lo hamas atau fatah no 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 i follow rasulullah s.a.w. itu kemaren gue ditanya gitu kan dia bilang begitu iya betul itu gak ada masalah gitu loh gak ada masalah gak ada masalah orang sini yang terlalu membesar-besarkan pernah terjadi konflik ya antara hamas dan fatah beneran perang itu pernah tapi kalau kita bedah lagi itu perang itu betul-betul Israel yang selalu sangat berperan dalam perang itu tapi gue gak mau ngomong seperti itu yang kita mau ngomongin sekarang adalah mereka aja sekarang bersatu mereka aja bersatu mereka aja bersatu kalau ada konflik ya udah lewat dong iya iya kosong ngomongin yang lain apalagi kita dengan kapasitas cuman membaca buku kapasitas dengan denger si A, C, B, C, C lu memberikan kesimpulan justifikasi yang membuat orang jadi gak simpati lagi dengan perjuangan menurut saya orang-orang yang kayak gini ini melemahkan perjuangan melemahkan perjuangan melemahkan perjuangan melemahkan cinta kita yang udah full ini kejahatan kemanusiaan yang belum pernah ada sebelumnya betul itunya saya setuju nih itu itunya saya setuju dan satu-satunya negara di dunia yang masih terjajah itu kan Palestina iya iya dan soal sumbangan tadi iya Bang Ridi pernah nyebut tadi nyampe kok nyampe nah kan gue kasih video tuh gue sendiri nyampe gue bikin kemarin 226 pan buat makanan siap saji buat mereka nyampe tapi kalau kita mau nyumbang yang paling pasti paling bener kita kemana kalau sumbangannya berupa bahan makanan melalui negara bisa titip bisa kemarin Pak Jokowi dan Pak Prabowo udah ngirim tuh 52,5 ton ngirim udah sampe dan kabarnya melalui bulan sabit merah sebagian udah masuk gitu ya kalau umpamanya mau sekedar kayak gue tadi tuh ya sumpah melalui beberapa temen yang punya rekening yang kita tau nomor rekeningnya dia orang terpercaya misalnya gini Bang Husin Bang Onim dan beberapa temen saya lagi ada Nazi ada Rafi ada banyak-banyak ya jadi kan lu punya nomor rekening lu punya rekening diserah ada bank kita kirim pake BCA Mandiri BSI bisa kok jadi jangan bilang mempersulit keadaan seolah-olah kita akhirnya nyumbang nyampe apa tidak jangan pikirin itu lagi sekarang ya kita kasih tau kemana harusnya gitu ya gitu loh oke gue tulis di di Instagram tulis ini loh kalau mau nyumbang silahkan langsung ke nomor ini oke bahkan ada temen yang punya rekening bank Mandiri disini BCA disini masukin kesitu ntar keluarganya yang kirim ke bank Arab disono ke bank yang ada di Gaza disono dan mereka bisa ambil dan mereka bisa beliin oleh-oleh tadi gue kirim contoh dimana gue bikin apa namanya ratusan box buat anak-anak itu kan mengembirakan mereka kenapa gak kita fokus kepada yang itu kenapa kita meragukan gitu loh atau kita cerita satu yang gak nyampe membuat semua orang seolah-olah gak nyampe kan cuma satu kenapa harusnya cerita satu sementara ratusannya yang gak kita ceritain jadi maksudnya promoin aja yang nyampe nya ya ya gitu aja tapi kan kita harus jelas nih kemana aja nih jadi orang tau nih kalau kita mau nyumbang lewat mana aja nih gitu kan mau mau bangun mau nyumbang rumah sakit kalau gue ini gini waktu perang Israel waktu nyerang Gaza sebelumnya itu gue lagi ada di Jerusalem dan gue tuh nongkrong di rumah sakit kurang lebih hanya 10 menit lah dari Al-Quds nah itu tuh gue nongkrong tuh liatin orang yang baru dateng dari Gaza dulu masih boleh asal syaratnya betul-betul lukanya parah dan rumah sakit di Gaza gak bisa kalau kita RSCM dilempar ke sana dilempar ke Jerusalem dan gue tuh nungguin kita beli kaki palsu anak umur 5 tahun bang ibunya meninggal ayahnya meninggal kakinya putus begitu bangun sadar bagaimana perasaan hancurnya itu gue beli kaki palsu buat dia biar gembira kita hibur kita beli makanan pestol-pestolan semua sampai berkarung-karung waktu itu gue beli nah fokuslah ke situ gitu loh hei orang Indonesia orang sana menerima loh bantuan mainan bagaimana cara belinya beli aja ke sana tapi sulit gak sih sebenarnya bantuan masuk ke Gaza tuh kok sulit sulit kalau dibilang mudah bohong sulit iya nyampe iya nyampe iya nyampe iya tapi sulit memang sulit pada waktu tanggal 7, 8, 9, 10 sampai belasan itu emang gak bisa sama sekali total ditutup ditutup tuh tutup bahkan nah ini mau masuk sedikit ke kok orang Arab gak peduli gitu ya mereka tuh udah banyak sampai di perbatasan dan kata Mesir gak mau negaranya menjadi tempat pengungsi iya gak dibuka kan dan akhirnya banyak yang syahid dosanya kayak apa tuh iya 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 karena sebab dia karena gak dibuka karena gak dibuka gitu loh ya artinya semua karena Allah subhanahu wa ta'ala cuman kan karena sebabnya dia gitu loh nah kalau kita mau liat ya emang liat ya saya mau liat begini supaya siapapun yang liat ini punya persepsi begini sebenarnya apa sih yang dicari sama Israel Israel sekarang ya Israel zaman dulu juga ada ya Israel zaman anak nebi Yaakub 1828 sebelum masih juga ada Israel 1948 juga ada kita mau ngomong Israel yang mana saat ini aja udah apa sih yang dicari mereka berdasarkan caratan historis berdasarkan hadis berdasarkan Quran berdasarkan apapun Torah mereka atau Injil mereka mereka mau mengambil Al-Quds harus dipahami bahwa kalau mereka menyerang Gaza ada apa di Gaza ada emas permata belian gak ada mereka menyerang golan dia ngambil tanah untuk mereka tinggal tapi yang ingin mereka ambil sebenarnya Al-Quds Masjidil Aqsa itu adalah tempat tersuci di dunia bagi orang Yahudi saya betul-betul berjumpa dengan mereka ngobrol dengan mereka dan bukan satu orang dan kalau kita kelopkan dengan Jewish Protocol 23 the Jewish Protocol itu kelop apa mereka bilang waktu mereka sedang di apa tembok ratapan saya tanya sama mereka gini kenapa kamu berdoa di kawasan apa dia bilang tidak kita tidak berdoa di kawasan so why you hear like you dia bilang gitu you praying to the black cubic saking gak mau nyebut kabahnya dia enggak we pray Allah same we pray Allah so why you hear lu ngapain disini lu ngapain disini dirumain lu aja masing-masing tempat Al-Quds karena dia bilang ini tempat terdekat terdekat dari tempat tersuci memang tujuannya itu ini tempat terdekat dengan tempat tersuci jadi yang diambil itu ya masjidil aksos secara keseluruhan gitu jangan lupa pada waktu kristian kristianity atau kristen yang mengambil tempat itu dalam perang salib juga dia mengambil kenapa karena bukit muria salah satunya bukit muria adalah tempat dimana Tuhan masuk ke rahim suci maria itu di tempat itu jadi bagi orang Yahudi ini tempat suci bagi orang kristen ini tempat suci bagi orang Islam ini tempat sidratul muntaha Nabi mendapat perintah sholat tempat berkumpulnya Nabi jadi merebutkan tempat suci absolutly ini yang diperebutkan itu masjidil aksos dan apa yang terjadi pada penyerangan di tanggal 7 Oktober kita gak sampai nih informasi ke kita mereka punya perayaan 13 hari sejak tanggal 26 September dia udah mulai perayaan itu 27 ratusan ribu orang udah masuk kita ini saya udah apply gue mau datang ke sana nih ditolak sampai di aman di reject itunya visa saya 31 Oktober berangkat lagi sampai bandara baru tau di reject lagi 2 kali saya gak boleh menurut Mbak B kenapa nanya ke sono dia bilang security reason gak ada alasan lagi security reason doang nah kejadian di masjidil aksos itu mereka udah masuk ribuan dan ketika mereka masuk ribuan kita nih di Jakarta yang tau hey kenapa dia udah masuk berarti maksudnya Bapaknya sudah terencana gitu absolutely nah dia tuh gini yang paling sakral gitu ya dia meneriupkan meniupkan peluit kemerdekaan untuk menduduki wilayah Halakso dan tuh dilakukan oleh mereka dengan meniup trompet dari tandu banteng ditiup itu artinya ini punya gue dalam peperangan tuh punya gue terus seorang polisintil kemana kita tanya itu eh kemana ini gimana nih gimana gimana mereka udah dudukin mereka udah dudukin dan itu adalah sangat sesuai dengan planning mereka untuk mengambil masjidil aksos kita gak bisa tinggal diem gitu loh dan yang bisa dilakukan adalah yang kemarin tanggal 7 itu untuk membebaskan masjidil aksos dan ini kan bukan sekali pada waktu itu semua udah terlarang bro gue ini yang sejak tahun 2006 udah kesana ngerasain gitu loh yang ini gak boleh kadang yang orang-orang anak muda gak boleh kadang ini didikitin kadang ini digembok kadang ini ini kadang ini terus-terusan mereka tuh mengganggu kemarin saya nanya sama Ustaz Buya Rasid ini tuh perang agama atau perang perebutan wilayah menurut Babi macam-macam konfliknya ada semua ada perebutan wilayah ada jelas konflik keagamaan karena ini memperebutkan tanah suci jadi jangan dibilang satu sisi dulu ada kalau kita memundur ke belakang justru when kick Solomon die ketika Nabi Sulaiman wafat itu terus menerus tuh perebutan itu dari mulai Nebuchadnezzar Selekus Kaisar Herodes Kaisar Hadrian terus mengambil itu semua Alexander Agung terus mengambil sampai ketika Nabi Muhammad tiba disitu tahun 620 dalam tanda kutip Nabi Muhammad mendoakan siapa nih yang akan mengembalikan kepunyaannya confirm pemiliknya udah pasti umat Islam karena dibangun tahun 1828 sebelum masehi dan itu belum ada Yahudi dan itu belum ada Kristen belum ada Hindu belum ada Buddha belum ada Protestan belum ada Kongucu yang ada baru Islam oke jadi confirm ya confirm dan lagi pula saya pernah berdebat di Hebrew University soal ini mereka bilang mana buktinya punya umat Islam saya bilang karena dia gak percaya Quran gak percaya hadis saya bilang panggil artefak saja gue udah punya dong data tentang artefak dong kata artefak bahwa pembangunan Masjid Ibrahimi yang ada di Hebron Masjid Al-Aqsa yang ada di Al-Quds dan Masjid Madin apa namanya Masjid Al-Haram yang ada di Mekah bangunannya strukturnya sama bentuknya sama batunya sama perkatnya sama udah pasti dibangun dengan orang yang sama dan ketemu gitu loh Nabi Muhammad ditanya bangunan apa yang pertama kali dibangun dia menjawab Masjid Al-Haram kemudian apa ya Nabi Masjid Al-Aqsa berapa lama jaraknya ya Nabi Nabi menjawab Arba Ina Sanawat 40 tahun kemudian berarti pada saat itu gak ada agama kecuali Islam dan Islam pemilik sah daripada itu dan dibuktikan dengan empat resursi PBB dari UNESCO bahwa masih dilakseni milik umat Islam itu confirm kalau larinya seperti ini artinya mungkin gak bisa satu saat terjadi perdamaian atau gak akan pernah justru gue menjawab pertanyaan Bang Dedy tadi ada konflik agama ada ada disitu konflik wilayah gak ada jangan bilang gak ada 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 karena kemeng kan kemeng pada saat diterangkan sama Ustaz Boya Rasid juga mengatakan bahwa Palestina saja mengatakan bahwa oh itu Hamas bukan bagian kami pernah ngomong gitu kan mereka kan si Mas Mambuan Lebas iya oke dulunya awalnya awalnya ya sekarang gimana sebelum ancur-ancuran dibombardir genosida tersebut kan perang itu combat itu soldier to soldier iya bukannya anak-anak yang dibom bukannya dari atas bom atas bom jadi artinya mau apapun itu keributan di dalam tapi sekarang musuhnya satu yes itu aja udah jadi lari kesana do not talk about Fatah and Hamas again talk disini ada kekejahatan kemanusiaan yang mesti kita bangkitkan semangat untuk bersatu untuk mengalahkan kalau dibilang tadi adakah perdamaian justru ini yang kita sampaikan ke proposal dunia kalau ini ini saya paham jadi sebenarnya saya paham yang diterangkan Babe saya paham ya diterangkan Ustaz Boya juga kemeng saya paham cuman saya boleh intrik pertanyaan-pertanyaan ya dong tapi yang tadi belum dijawab akan terjadi perdamaian gak justru perdamaian itu akan terjadi ketika under the Palestinian government itu dijamin sama Rabi Internasional under the Palestinian government absolutely ada dijamin sama kepala Yahudi Internasional di Inggris dia bilang thousand and thousand beribuan artinya ribuan tahun kita tuh udah paham bahwa kita tidak punya pernah masalah dengan orang Palestina dan kita hidup berdampingan dengan Palestina Palestina bermasalah dengan pendatang yaitu Israel yang mengklaim dari Austria dan sebagainya Nathan, Theodor, Hazel dan sebagainya tapi the original Jewish itu gak pernah ada masalah dengan orang Islam begitu juga orang Kristen ini kan berarti kan ini kan ini kalau kita telah banyak lagi ada Yahudi ada Zionis ini beda lagi kan beda lagi dong beda lagi Zion tuh 1776 diproklamatkan oleh Nathan dia ingin Zion tuh bahasa Ibrani ya Hebrew ya Zion itu artinya comeback jadi dia mau kembali dia mau kembali menduduki tempat itu tapi masalahnya adalah proposal saya pada waktu itu disertasi saya saya bilang oke going back to 666 yuk kembali ke 636 apa itu wa'ad al-omariyah perjanjian Umar bin Khotob hebatnya Umar bin Khotob ketika dia menduduki dan kembali ini kan atas perintah Nabi ya mengambil kembali dan mendudukan kembali untuk umat Islam Umar bin Khotob tidak pernah melarang orang untuk tidak tinggal disana boleh akan tetapi tetapi mereka jadi gini 636 tidak pernah terjadi konflik sampai 1099 Umar bin Khotob mengatakan barang siapa yang mengganggu pokoknya gak boleh mengganggu gereja gak boleh mengganggu sinagoga gak boleh mengganggu apapun tempat suci itu gak boleh gak boleh mencelak dan mengganggu salib gak boleh mengganggu pendeta itu tertulis jelas di wa'ad al-omariyah dan sampai sekarang prasasi itu ada ya 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 saya tahu tuh bahkan di film-film juga begitu kan ketika ada perang dan sebagainya salib jatuh aja dibediriin lagi kan dan itu damai sampai 1099 datanglah crusaders yang mengklaim tempat ini punya mereka dan dia membunuh Yahudi membunuh Islam membunuh Arminian membunuh semua ini punya gue oke itu oknum bukan ajaran Kristen tapi itu paus urbanus yang perintahkan pada waktu itu oknum ya oknum ya paus urbanus nah setelah paus urbanus menguasai sampai dari 1099 sampai 1126 atau sampai 1187 lebih tepatnya itu Sultan Saluddin Al-Ayubi mengembalikan lagi dan hebatnya Sultan Saluddin Al-Ayubi seperti yang kita nonton di film-film itu ya Kingdom Heaven gitu ya dia gak melakukan pembalasan bahkan dia memperbahuri perjanjian Umar dengan perjanjian Ramallah isinya sama yuk kita sama-sama aja deh Yahudi silahkan ibadah di sinagoganya Kristen silahkan ibadah di gerejanya ini kalau harusnya seperti itu aman nih aman mustinya oke mustinya aman nah di Gaza ada sesuatu yang belum terpublikasi dengan baik begini pada waktu gereja berok maaf waktu masjid dihancurkan orang-orang Islam tidak punya tempat untuk ibadah kalau kita bilang ketua DGI ya ketua Dewan Gereja ya itu diumumkan wahai umat Islam silahkan sholat di gereja dan orang Kristen sendiri mengosongkan bangku-bangku gereja untuk orang Islam sholat di dalamnya dan amazingnya setelah umat Islam sholat di dalam gereja itu umat Islam memasang kembali bangkunya untuk mempersilahkan orang Kristen beribadah di hari minggu jadi sebenarnya tidak ada masalah tidak ada masalah tapi kemudian apa yang terjadi ketika orang Kristen berkumpul 385 orang Kristen dibom oleh Israel dan meninggal semua disitu dan yang mengangkatkan jenazahnya orang Islam lagi sebenarnya terjadi perdamaian yang luar biasa disitu harusnya ya kalau tidak ada kalau tidak ada masalah Zionis yang mengklaim dirinya tahun 48 menduduki negara itu sebelum 48 biasa-biasa aja tuh berarti sebelum 48 antara Yahudinya Palestinanya tidak ada masalah antara Kristen dan Islamnya tidak ada masalah because under the Palestinian government saya masih simpen artinya kalau sekarang harus dibalikan lagi ke Palestinian government itu jamin umat Islam menjamin karena kita nih apakah akan terjadi konflik ketika dibalikan ke Palestinian government kan katanya kemarin kan ketika Ustaz mengatakan ini akan jadi konflik lagi antara ini dan ini ini dan ini kenapa pesimis begitu kan udah terjadi pada zaman Umar bin Khotob pada zaman gini bisa dibuatkan perjanjian ya intinya ya 1187 sampai 1948 800 tahun gak ada masalah itu oke dan saya yakin 1000 persen 100 persen dia bilang gini kalau kita going back to 666 kalau kita kembali ke tahun 636 beberin ini perjanjian Umar bin Khotob gak ada mau Hamas mau Fatah mau sempalan-sempalan yang lain mau partai-partai yang lain mau Islam manapun pasti hormat patuh tunduk kepada Umar bin Khotob karena keputusan Umar bin Khotob itu berlaku sepanjang masa Nabi Yang Jamin Alaykum Bishanatim Bishanatim Oke saya paham nih Mbak B terangkan semua saya paham nah sekarang kalau kita melihat pelanggaran kejahatan perang ya kita menyatakan ini kejahatan perang karena kan kalau perang itu military versus military harusnya rakyat biasa gak boleh dibunuh combat apa lagi anak kecil wanita tapi ini sudah terjadi seperti ginosida sebenarnya kan oke menurut Mbak B gimana kenapa masih ada kita gak usah sebut negaranya tapi masih ada negara yang malah mendukung Israel gini ini menarik kan PBB telah mengeluarkan 38 resolusi untuk urusan begini dari mulai kembalikan Golan West Bank dari mulai stop pendudukan dari mulai berhenti membangun tembok dari mulai tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Akso itu ada semua ada urusan dan yang sangat aneh menurut saya 38 perjanjian sudah dilanggar masih bikin ke 39 ibaratnya lu udah dibohongin 38 kali begok banget mau dibohongin lagi yang ke 39 iya saya paham nih lu mau ngapain lagi loh artinya mau kemana nih arahnya Mbak B ngomong nih artinya penyerangan terhadap Israel adalah cara yang paling tepat untuk menghentikan itu penyerangan terhadap Israel penyerangan kepada Israel itu hal yang paling tepat dalam saat ini untuk itu kenapa karena lu udah 38 kali ngebohong maksudnya siapa nyerang ke Israel siapapun harusnya Liga Arab bersatu sekurang-kurangnya baik serangan melalui militer atau stop minyak-minyak mereka brothers kalau di stop minyak mereka itu pesawat terbang pakai apa pakai air artinya harus ada penyerangan kembali saya bilang tadi penyerangan bisa dengan cara militer atau dengan cara stop gasnya buat Israel lewat mana sih lewat Jordan stop aja gasnya kalau penyerangan juga bukan artinya harus perang juga tapi bisa gas seperti Ukraina Rusia dan sebagainya minyak di stop semua di stop bangke itu semua itu pesawat gak bakal terbang tanpa minyak kalau semudah yang Mbak B katakan kenapa tidak dilakukan itulah ini yang merupakan kecaman dunia Arab dulu waktu itu ada Yaman ya beribut dengan Saudi kan seluruh negara Arab langsung serang Yaman kan 2 hari 3 hari beres kan kenapa negara Arab bisa bersatu untuk menyerang saudaranya Muslim sementara negara Arab tidak pernah bisa bersatu untuk menyerang yang nyata-nyata membunuh anak-anak yang membunuh orang-orang membunuh wanita pertanyaannya adalah mereka terlalu takut dan Hamas telah membuktikan Israel itu kagak ada apa-apanya yang dibilang Mossad jago tidak yang dibilang hebat drone-nya tidak yang dibilang janggih radarnya tidak nah harusnya kalau sudah seperti itu bergerak dong Indonesia yang hebat Indonesia yang jago Presiden Jokowi pada waktu organisasi konferensi Islam di Bandung menyatakan seharus ada pemikiran untuk memboikot ini Pak Jokowi yang ngomong ada arsipnya harus sudah mulai memikirkan pemboikotan terhadap produk-produk Israel sampai dia berhenti menyerang Gaza dan Paris tapi pertanyaan saya kenapa saat ini negara Arab tidak bersatu juga kalau nanya boleh kan boleh tapi gak jawab juga boleh gini deh pertanyaan saya salah gak gitu dulu deh nanti saya disalahin nih nanti 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 gue juga ada sesuatu yang harus diklarifikasi ntar orang pasti bakal wah itu kan menurut lo gitu ya soal-soal agama pertama tadi ya nanti kita ulas lagi sedikit cuman gini mereka main mata dengan Israel karena mereka Israel dengan sangat mudah membongkar semua aib-aibnya sehingga mereka sangat takut Israel dengan sangat mudah membuat kekacauan di dalam negaranya karena setiap orang-orang kaya raya itu emir-emir itu raja-raja itu banyak sekali keburukan-keburukan yang dipegang oleh mereka dari mana informasi itu apakah tebak-tebakan salah satu kemungkinan iya kan pernah dirilis anak raja titik-titik sama perempuan sama narkoba sama mabuk di Amerika dengan video-video yang vulgar kan masih ada itu akan menimbulkan kekacauan dalam negeri itu satu yang ditakutin ini artinya politik Sandra dong of course seperti orang-orang kita yang banyak kekotorannya sehingga dia tidak berani berkata apapun terhadap penguasa kenapa jadi politik ya kenapa jadi kita larinya ke politik kayak begini jadi begitu deh oke artinya gini bang kenapa Israel itu merampok orang merampok harta yang bukan miliknya dan kemudian tidak mau mengembalikan kepada pemiliknya kalau kita bilang begitu di negara kita juga bikin undang-undang untuk pengembalian harta yang dirampas juga gak kelar-kelar itu di DPR apakah itu sama dengan kejahatan yang mereka lakukan kalau menurut saya pola pikirnya sama cuma dari bobotnya yang berbeda para perampok negeri ini yang membuat negeri ini miskin dia dibikin undang-undang untuk mengembalikan harta yang diambil kagak mau oke oke saya paham tapi ini kita bahas dulu ya bahwa ini kita omongin disini tetap apapun itu kita saya tetap mendukung kemerdekaan Palestina menurut gue sekarang kalau sudah sampai dalam saat ini bukan lagi lu dukung Israel dukung Amerika Inggris Uni Eropa atau dukung Palestina Yemen dan yang mendukung bukan kalau menurut gue sekarang lu dukung Tuhan atau dukung setan ya karena ini udah manusia ya manusia yang mati anak lu dukung Tuhan atau setan gak usah ngomong itu dulu dukung manusiaan apa tidak gitu ya segitu aja semudah itu semudah itu sekarang nih tadi pertanyaan Mbak B jawabnya agak mikir ngeri-ngeri sedep tapi mungkin saya punya pertanyaan satu yang mungkin saya butuh Mbak B jawab juga kalau memang ini bukan kalau memang ini adalah kejahatan perang bukan memang ya ini adalah kejahatan perang ini melanggar hak asasi manusia ini genosida ini setan ya oke lalu negara-negara yang mendukung Israel itu tujuannya apa saya gak bicara politik Sandra ya kita jangan lari kesana dulu ini yang mendukung kalau politik Sandra kan mendukung gak melawan gak gitu kan intinya diem-diem aja gitu kan diem-diem baik lah mereka kan tapi ini yang mendukung apa tujuannya begini dalam ajaran Yahudi Tuhan menciptakan Yahudi dan non-Yahudi bahwa non-Yahudi itu harus mengabdi kepada Yahudi non-Yahudi yang tidak mengabdi kepada Yahudi baru tau nih gimana-gimana Tuhan menciptakan non-Yahudi untuk mengabdi kepada Yahudi dalam ajaran dalam ajaran Yahudi tentunya mengabdi ini apa definisinya mengabdi mengabdi menyembah mesti ngikut kalau enggak boleh dibunuh boleh dibunuh jangan lupa tanggal 7 Oktober 7 6 tanggal 5 Oktober Menteri Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa itu yang di Gaza itu animal karena di ngelawan kalau enggak ngelawan enggak animal kalau ngelawan jadi animal sehingga boleh dibunuh jangan lupa waktu perang Gaza sebelumnya dimana enggak berdaya sama sekali dihantam-hantam mereka itu duduk dan menyaksikan karena bagi mereka itu berpahala membunuh non-Yahudi kalau dibilang konflik agama ya ada itulah ajaran Yahudi I'm serious boleh membunuh berdaya ajaran agama Yahudi ini benar ya Bapak yang ngomong ini ada kalau salah saya bakal dihujat dan kalau saya tunggu orang yang menghujat saya akan keluarkan ayat-ayatnya ok kalaupun bukan ayatnya itu adalah protokol yang harus dilakukan oleh Jewish Yahudi kalaupun Yahudi mengelak saya akan bilang ini Zionis ajarannya ok berarti ini Yahudi apa Zionis nih iya ajaran Yahudi mungkin yang diselewengkan dengan Zionis bukan the original kalau the original kita gak usah ngomong ya kalau original udah gak ada jaman sekarang pun gak ada the original itu ya Tawarat juga udah Talmud ya Injilnya pun jadi Bible gitu dan sebagainya satu itu yang kedua kenapa mereka mendukung gini karena mereka menganggap yang non seperti mereka itu low di bawah jauh yang non seperti mereka ini gimana kan saya bicaranya negara lain saya gak bicara Israel gini gini waktu dunia mengeroyok Iraq ok Saddam Hussein semuanya mengeroyok bahkan PBB mengeluarkan pasukan itu bukan yang mengambil minyak ok mengambil minyak tapi kan yang terbunuh kan sampai 1 juta orang iya tapi targetnya ngambil minyak ngambil minyak dong ngambil minyak karena Saddam Hussein gak mau kasih kayaknya waktu itu dituduhnya dengan adanya senjata kimia senjata pemusnah masal sampai sekarang gak ketemu begitu gak ketemu mereka bilang apa ups sorry wah ketawa-tawa ada videonya gila 1 juta orang mati ketawa-tawa gitu 2 Libya urusan minyak ok lah tapi yang saya mau geris bawahnya begini buat mereka membunuh yang tidak sepaham dengan mereka itu gak ada masalah telah terbukti di Afghanistan telah terbukti di Libya telah terbukti di Iraq sekarang telah terbukti lagi di Palestine ini kalau Bapak ngomong begitu ending-endingnya perang agama lagi dong gak bisa kita hindari bicara itu gak bisa kita hindari pasti ada gitu loh konflik agama ya pasti ada konflik perebutan wilayah pasti ada konflik geopolitik pasti ada konflik mau lihat persiapan perang dunia ketiga mau main mata kekuatan sampai dimana pasti ada konflik jual senjata konflik jual senjata jelas pasti ada karena mereka jual-jualan disitu berarti ini multi konflik of course gak bisa kita bilang ini perang wilayah no 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 saya jamin ada ke urusur agama oke kalau bilang ini peragama gak juga ya ada usur politik lihat aja kekompakan antara orang Kristen dan Islam yang sama-sama dibantai lihat aja kekompakan rabi-rabi Yahudi mereka turun kemarin di Jerusalem hampir 100 ribu orang Yahudi turun ke jalan minta Netanyahu berhenti karena gara-gara mereka kita hidup tidak damai sehingga mereka mencari kedamaian antara Yahudi Islam dan Kristen sehingga kita bilang oh itu kontrol pemimpinan wilayah ya betul itu berita terbaru apa psikiaternya yang bunuh diri siapa psikiaternya siapa perlu terkonfirmasi lagi yang paling terbaru itu adalah menteri kewarisan yang mengatakan akan menghabisi Gaza kemungkinan dengan nuklir itu jelas dibacakan ada di video radio Israel resmi dan lihat apa responnya nuklir tau gak saya ngikutin saya cari videonya ternyata ada ada dua untuk menghabisi Gaza pertama banjir dengan air oke gila banjir dengan sehingga orang yang di lorong-lorong itu semuanya akan keluar dan mati atau ada kemungkinan dengan nuklir si reporter radio berkatanya apakah mungkin dilakukan itu iya itu salah satunya tapi kalau nuklir kayaknya enggak kan tapi kan ada yang mau direbut kalau nuklir hancur semua ya kalau nuklir di Gaza ya Gaza doang yang selesai yang dia mau ambil kan masih dilakso tapi satu Gaza dihancurin kayak Hiroshima Nagasaki enggak ada masalah karena yang mereka mau ambil itu masih dilakso come on ya tapi ini kejahatan macam apa kalau seperti gue bilang lagi lu mau dibawangin 39 kali Israel telah melakukan itu dalam melanggar 38 resolusi PBB ini tadi kita baca ada berita psikiater Benyamin Netanyahu Perdana Menteri Israel bunuh diri karena tertekan bener ya ini bener gak beritanya gue ngomong gue diserang lagi nanti ini gak lucu headline beritanya ada headline beritanya bener ada oke tapi ini belum menjawab gak bisa dijawab juga sih karena artinya multiple konflik yang terjadi disana lebih tepat begitu Bang multiple konflik artinya negara yang mendukung Israel mendapatkan keuntungan juga kalau Israel merdeka atau bukan merdeka merebut itu semua gitu kan ya oke negara yang mendukung Palestina berbicara tentang kemanusiaan gitu baru sekarang baru Yaman yang mengirimkan pasukan dan yang dengan jelas-jelas presiden kita ya dan Pak Prabowo sudah mengirimkan bantuan secara resmi negara yang lain juga ada yang lain juga ada tapi kan uang sekian sekian yang dibutuhkan bukan uang uang itu berlaku yang jauh yang dibutuhkan orang dekat itu adalah pengiriman pasukan sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika coba tanggal 7 penyerangan tanggal 9 kapal induk Gerard Harts sudah sampai Gerard US sudah sampai dan 3000 pasukan elit dengan weapon dengan amunisi sudah turun menghantam Gaza 7, 8, 9 tanggal 11 Elizabeth kapal induk Inggris yang terbesar sudah sampai juga terus rudal-rudalnya dari Jerman atau Perancis juga sudah sampai kan mereka ini kompak nih untuk menghabisi rakyat Palestina terus kemana tuh pertanyaannya sekarang gue balikin lagi kemana tuh negara-negara Arab gue kagak ada yang mau lakukan hal itu jadi yang gue mau maksud adalah negara-negara yang berbatasan lakukan hal yang sama dong kenapa 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 menurut Babe kenapa Mesir gak mau membuka apakah ini murni politik atau apa menurut Babe atau mengganggu nantinya atau jadi masalah negaranya atau apa kalau ucapan presidennya mengatakan kami tidak mau jadi negara yang menampung pengungsi dan terlibat konflik berarti satu dia takut yang kedua telah hilang rasa kemanusiaan di diri dia jadi negara-negara sekitarnya bantu dengan senjata dong bantu dengan pasukan sebagaimana Israel dibantu oleh negara-negara lain negara yang layar kedua yang gak bisa datang ke sana ya bantu dengan bahan makanan dong Indonesia telah membantu mewujudkan itu jadi bukan cuman bantuan himbawan jadi masuk akal gak sih kalau saya masih berpikir Israel-Palestina berakhir damai ini masuk akal masuk akal bisa kembali ke 636 kembali ke perjanjian Umar bin Khotob tidak ada satu orang pun yang berani melanggar perjanjian itu karena dijamin oleh Nabi siapa yang bisa membuat perdamaian ini sebenarnya ini orang-orang Arab ini juga harus dikasih ilmu pengetahuan juga beneran serius masa gak tau sih perjanjian Umar bin Khotob tapi kan pasti harus ada aksi nyata untuk mendamaikan ini kan gak gampang mendamaikan kan gak gampang nih mendamaikan berarti kan harus ada aksi nyata tapi menurut Mbak B siapa aksi nyata dari negara mana Indonesia 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 the most powerful country menurut mereka itu Indonesia bukan Arab I guarantee you silahkan tanya orang-orang jadi Indonesia yang bisa mendamaikan Palestina dan Israel of course I guarantee you close the door I guarantee you berarti bener Caimin dong Caimin janji kampanyenya mendamaikan bukan bukan Caimin bukan Caimin ya tapi dia janji mau ngedamain gini gini sumpah gini gini begini bentar sebelum anda bicara direktur HAM PBB aja resign kan lu nanya siapa kan gue langsung gue jawab bahwa mereka sudah putus asa dengan Liga Arab kan gue kan lebih dari 30 kali brother kesono lebih daripada 30 kali dan kita bergaul dan gue nginep coba di rumah-rumah mereka ada apa benderanya Indonesia dan Palestina ada di hampir setiap rumah di orang-orang Palestina bendera Indonesia bendera Indonesia ada di Palestina by the name of God demi Allah gue bersumpah mereka punya bendera Palestina dan Indonesia hampir di setiap rumah sekurang-kurangnya rumah yang gue masukin bener ya B ya ini kata-kata B ya silahkan tanya semua orang yang sudah berangkat ke sana kenapa bendera Indonesia bisa ada di Palestina bisa dipasang di Palestina mereka percaya dengan Indonesia tau gak silahkan lihat di Youtube di Facebook di tempat gue masih ada itu yang gue rilis mereka mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai akhir sebegitu eratnya hubungan itu ya kalau kita tarik lagi kan sebenarnya yang mengakui Indonesia berdaulat merdeka pertama Palestina yes Sheikh Usaini pada waktu itu dan bukan cuma itu loh saudagar-saudagar kaya mempunyai duit memberikan kepada Bung Karno untuk kemerdekaan jadi itu gak akan bisa lupa sekarang mereka butuh kemerdekaan artinya kalau Babi mengatakan seperti itu berarti mereka sampai saat ini masih berharap juga bahwa Indonesia melakukan sesuatu gini pasti gini kan gue udah 30 kali ke sana nih ya kalau gue perhatiin ya Malaysia datang Turki datang oh Turki Turki Urdun gak mungkin datang Jordan gak bisa ya Malaysia datang Brunei juga datang mereka bisa begitu orang Indonesia dia seperti kelar karpet merah dirangkul dipeluk entah kenapa dia begitu cinta banget dengan Indonesia tapi itu menarik tadi Babi mengatakan berarti bendera Indonesia sudah berdiri di Palestina ada jamin tanya dengan semua orang yang sudah ada tapi tanyanya sama orang yang yang gue gak liat ya di luar gak liat gitu loh 6 bulan di penjara bagi semua warga Yerusalem yang kedapatan pegang bendera Palestina 6 bulan CCTV ada dimana-mana jadi gak bakal mereka mau pegang bendera itu kecuali kalau rame-rame semua demo gak mungkin di penjara semua tapi kalau satu orang gak mau itulah sebabnya mereka suka pakai logo semangka dan sebagainya nih gue bilangin kepada pemirsa lu gak usah ikut-ikutan semangka semangka itu dilarang buat orang sono orang sono gak boleh pegang bendera diganti semangka lu masih boleh pegang bendera kibarkan bendera jangan ganti semangka itu bendera orang lu ganti semangka kita gue ganti melon ganti apa bagaimana sih ini dia ngomong ya ini dia ngomong gue yang diserang liatin gak artinya artinya kita kan boleh pegang bendera Palestina ya kibarkan jangan ganti semangka yang ganti semangka itu orang sono yang facebooknya dipantau instagramnya dipantau kalau dia macem-macem terus dengan bendera itu bisa ditangkap ditahan 6 bulan ada peraturannya oh disana iya disini kan bebas boleh ya karena itu pasang dong bendera orang jangan ganti sama semangka pasang lu bendera one piece aja lu pasang iya kan ya bener gitu lah yang gue maksud tapi ada berita kemarin Pak Anies ngomong katanya apa susahnya bawa aja anak-anak gasa ke Indonesia baca gak belum baca gak ada kan dia menyarankan Pak Prabowo udah bawa kemarin 22 orang udah masuk ke Universitas Pertua udah masuk bukan cuma teori udah dibawa terus kalau dibawa orang sini gini gak segampang itu gak segampang itu masuk aja susah masuk aja keluar aja susah Hussein dia punya istri orang sono dan anaknya orang sono Hussein yang boleh keluar anaknya boleh keluar oke saya ngobrol sama babi tambah pusing kan gue ngasih solusi kenapa pusing berada kayaknya gue makin diserang lagi karena gue mau kembali begini ya yang tadi mungkin orang banyak masa iya sih Islam pertama gitu ya ini sorry banget ini sangat sensitif tapi mesti gue bilang ya sejak zaman Nabi Adam Allah menurunkan agama Islam Masjidil Haram adalah saksinya Masjidil Aksel adalah saksinya artefak bisa mengurutkan itu tahun berapa gitu dan semua orang juga tau bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di konsil ini saya everybody know dan orang semua tau pembentukan pertama kali Yahudi itu 930 930 sebelum Masehi ketika Nabi Suleiman wafat nah Ka'bah Masjidil Haram Masjidil Akso sudah ada 1978 sebelum Masehi berdasarkan catatan artefak itu tutup dia Qurannya tutup hadisnya tutup Injilnya tutup Tauratnya ini sudah ada semua gitu loh itu yang mesti dipahami Nabi Musa masjidnya ada di Mesir Nabi Isa masjidnya ada masjid Raja Isa di Yerusalem masjidnya Nabi Isa kan semua Nabi meninggalkan masjid masjidnya ada semua jadi yang saya mau maksud tadi saya mau mengklarifikasi supaya Bang Liri juga gak diserang saya juga gak diserang bahwa confirm gitu loh yang ada tuh kitab samawi bukan agama samawi kitab samawi itu dari Tuhan semua gitu loh sedangkan setiap agama pasti punya sejarah yang mendirikan siapa gitu ada semua gitu loh nah gitu yang saya mau karisbawahi sedangkan Islam katanya gini Nabi Muhammad menyempurnakan atau Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya gak bisa kalimat itu gak bener Nabi Muhammad yang pertama membawa agama Islam no 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 Nabi Isa juga bawa Islam Nabi Musa juga bawa Islam gitu loh Nabi Ibrahim juga bawa Islam makanya gue pernah nih bilang bahwa masjidil haram masjidil aqsa dibangun oleh orang yang sama yaitu Ibrahim tempat sholat Yahudi belum ada di 930 nanti sebelum masih Kristen belum ada itu tahun 325 protestan belum ada nanti setelah protes tahun 400 sekian gitu baru ada jadi kita ngomong ini mesti jelas gitu loh kapan mulai adanya gitu loh nah itu yang gue mau kondifikasi paham balik lagi tapi B kalau tadi Babi mengatakan Indonesia punya dampak yang luar biasa atau kita balik ke negara-negara Arab kenapa sekarang diam balik ke kenapa Mesir gak buka dan sebagainya tapi tadi Babi mengatakan bahwa yakin bahwa sebenarnya perdamaian bisa terjadi bagaimana caranya perdamaian bisa terjadi kalau Israelnya punya keinginan seperti itu dan menghalalkan segala cara gini tadi Bang Didi udah nyebut soal pemboikutan oke ya gak bisa sepenuhnya karena banyak produk Amerika yang tidak bisa lagi kita lepas dan Amerika support Israel oke gitu tau demo sekarang di Amerika apa itu apa ya sorry boleh gue buka ya boleh boleh seru banget demo terakhir ya gue ngikutin demo terus bukan gue orang yang demen demo tapi emang demen gitu ya jadi gini dia demo itu hey Biden where you Biden lu dimana Biden lu dimana how many children did you kill hey Biden how many how many US did you send gitu-gitu dikata-katain terus ini dampak loh Amerika bakal tergoncang loh dengan sumbangan-sumbangan dia yang kedua sebagai peminat saham gue juga lihat saham mainin saham gue lihat nih saham-saham apa yang anjlok nah ternyata pemboykotan itu sangat berarti mungkin kalau kita sebut disini kagak enak ya tapi hampir semua yang nyata-nyata men-support itu sahamnya anjlok semua 2 poin 2 digit karena masyarakat tidak men-support ya dan itu kalau terjadi semua itu kan memisinkan Israel kan dan sekarang dampaknya udah kelihatan kan Netanyahu bilang stop dulu kan karena kehabisan fulus kan bagaimana kalau boykot itu berlangsung 1 bulan dengan apa dia bayar minyak-minyak itu Amerika juga kena dampaknya kan kalau kita boykot XX-nya itu kan pasti di Amerika pusatnya Israel juga punya ownernya gitu kan berarti dua-duanya kena kan kalau kita boykot 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 nggak terbang tuh pesawat bang oke tapi begitu misalnya benar yang Mbak B katakan lalu terjadi perdamaian ini kan sejarah sudah mengatakan terjadi perdamaian juga sementara nanti begitu lagi gini sementaranya itu ketika Islam memegang Palestinian government Islam government memegang ambil contoh 1187 damai sampai 800 tahun 1948 oke oke sejarah juga mencatat ketika perjanjian Umar yang dipegang selesai itu dan jangan lupa ada satu solusi dari Nabi yang belum kita uncapkan belum kita bicarakan dan ini terjadi diabaikan oleh mayoritas umat Islam orang-orang Islam tidak adil dalam memperlakukan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa mereka berbondong-bondong ke Masjidil Haram tanpa mereka berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa ini yang membuat Israel berpikir umat Islam meninggalkan Masjidil Aqsa kalau ditinggalkan biar gue ambil jangan pernah lupakan Aqsa di dalam konflik manapun ini tujuan mereka bayangkan 1500 tahun yang lalu Nabi sudah pesankan masjid yang mesti kalian kunjungi dengan memaksakan diri Masjidil Haram Masjidil Hazan Nabawi dan Masjidil Aqsa dan sekarang sekarang mereka cuma Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dihias dengan lampu-lampu gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit dan mereka mengabaikan Masjidil Aqsa andai kata 1 juta orang yang umroh 1 juta itu ke Masjidil Aqsa selesai itu selesai itu masalah Israel bakal berpikir oh belum waktunya gue ambil mau nyerang gue dimusuhin sama seluruh dunia karena ini sepi that's it mengkaknya kenapa bang gue lebih 30 kali kesono untuk membawa orang gitu loh eh udah hadir lah ke Masjidil Aqsa seluruh orang dateng gitu loh nah menteri agama yang akan datang harusnya keluarkan visa untuk umroh diizinkan kalau sekalian ke Masjidil Aqsa itu akan terjadi oh iya jadi 24 tuh ya beres brother beres dan itu mereka mengabaikan pesen nabi andai kata kan nabi sederhana kunjungi kan damah itu yang nabi suruh kunjungi Masjidil Aqsa kunjungi sebagaimana kalian mengunjungi Masjidil Haram sekarang umroh plus Turki mau ngapain umroh plus Mesir mau kemana mau liat fir'aun banyak dimari maksudnya sifatnya sekarang ada yang baru loh ngetrendnya umroh plus Korea pusing gak loh anjing bohong loh bohong loh bohong loh umroh plus Korea gue pernah kejebak ikut umroh mendarat di Thailand pernah serius gila gak gue gak berani keluar hotel gak berani keluar hotel itu niat dan tujuan salah tempat umroh plus Thailand gimana umroh plus Thailand mau ke Thailand ampun dah gue pernah kejebak pernah ikut pernah 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 oh udah lah udah lupakan ya tapi intinya adalah semua orang harus umroh plus aksel selesai itu semua urusan tapi tadi menarik sih kalau umroh plus Korea jadi orang-orang suka K-pop umroh juga itu Korea plus umroh kalau ujungnya tobat gitu aja siapa tahu itu juga menarik loh umroh plus aksel adalah kewajiban itu satu pesannya Nabi dan itu solusi solusinya tanpa setetes darah tumpah tapi kan tidak semudah itu juga kita memaksakan orang untuk pergi ke dua tempat secara bersamaan bisa bro bisa ya bisa itu tuh orang yang umroh itu mereka plus Mesir kok plus lebih mahal kok ya oh iya yang ada plus-plus itu ya jangan plus yang lain kecuali itu kecuali kalau duit yang terbatas umroh doang silahkan gitu aja tapi kenapa loksonya bisa dilupakan ya itu dia karena mereka keberhasilan propaganda Israel oke oke kesana susah berlapis-lapis tujuh lapis yang gak tau tujuh lapis wafar bro ha gue lebih 30 kali gak pernah ketemu lapis-lapis itu gak pernah tuh gak pernah kita dapet tanda masuk selesai masuk plus udah udah berapa ratus ribu orang gue bawa gak ada lapis-lapis-lapis begitu loh tujuh lapis lapis come on kenapa anda menelbarkan teror di Indonesia kenapa yang jadi orang jadi takut kesana sebenarnya berpihak pada siapa berpihak lah pada Nabi Nabi bilang gampang kenapa lo bilang susah gue bukan marahin lo sorry bukan gue bukan gue tapi kalau saya potongnya artinya bener gak kalau saya mengatakan Israel sangat tergantung dengan Amerika bener gak jangan-jangan Amerika yang tergantung Israel jangan-jangan mereka saling bergantung kan 90% bangkir-bangkir disana kan orang Yahudi kan Rothschild kan kita tahu siapa aduh jangan ke sana ya maksudnya kita tahu lah begitu lah kita tahu dan satu-satunya Presiden Amerika yang berani melawan Israel ditembak tuh coba kita teri sejarah apa yang diucapkan Kennedy sebelum ditembak stop bergantung dengan Israel kan stop bantu mereka kan apa yang terjadi setelah Hillary Clinton ngomong habis karirnya kan apa yang di ngomong Hillary Clinton we create ISIS we create Al-Qaeda we create them we donate them we train them besokannya habis karirnya dia ngomong di kongres loh resmi loh Hillary ngaku terus terang ISIS dibikin sama Amerika Al-Qaeda dibikin sama Amerika gitu loh berani di ngomong Palestina Hamad Fatah gak berani jangan prasang kabur ke teman-teman sendiri sekarang kita mesti bersatu berpadu lawan dengan cara kita gitu loh Burutno Marsudi keren ya we love you Burutno mana ya Burutno we love you lo gini geser-geser kayak minta duit gak segini aja segini aja Burutno saya terbang 21 jam kesini untuk memperingatkan Anda di tanganmu lah orang-orang di tuding itu Immanuel Guterres di tuding-tuding begitu sama perempuan kecil keren banget mantep banget mantep banget tapi Burutno emang emang gokil sih emang gokil sih dan itu mencengangkan dan lebih mencengangkan dia berkata dan belum pernah ada loh ya Bismillahirrahmanirrahim this is identity ya betul mungkin kalau Assalamualaikum merembet kepada yang lain salam sejahtera dan sebagainya peace on you dia gunakan sesuatu yang sangat universal dengan nama Tuhan dengan nama Allah yang mengasih lagi maaf penyayang keren mantep ya mantep waduh tapi ini konfliknya memang luar biasa bahkan bener gak kalau saya bilang Israel itu benteng pertahanan terakhir US di timur tengah tidak tidak kapal induk kapal induk dan pangkalan-pangkalan militer sudah ada di hampir setiap titik kan termasuk di dekat Saudi Arabia kan mau masuk lagi ke situ jangan deh ntar gue gak boleh umrah lagi ini ngejelekin gue kata TNB gak boleh umrah loh repot juga Pak Dejo udah ribet tuh tengah-tengah tuh begitulah kita mau kasih saran ya sekarang begini sarannya janganlah banyak bicara kalau tidak paham situasi Hamas Fatah itu biasa-biasa aja kok seperti PAN Golkar Gerindra PKS biasa-biasa aja gitu gak pernah kecuali pernah ribet sekali pada waktu itu dan itu kan karena tingkah laku Israel juga ya biasa-biasa aja mereka sholat dengan imam yang sama itu sholat gak ada masalah ini pendukung Hamas ini pendukung Fatah ini yang gak pendukung gue tanya support apa dibilang gue support Rasulullah aja itu gak ada masalah mereka bertiga sholat rame-rame kenapa disini terlalu dipersoalkan sehingga membuat orang oh dasar apa para istrinanya ya gak bersatu come on kenapa anda ciptakan suasana kayak gitu gitu mereka bersatu kok sebagaimana bersatunya Muhammadiyah NU Persis biasa aja gitu loh jangan dibilang ini sebuah ribut ini saling kafir mengkafirkan saling boleh membunuh dapat dari mana gitu loh kita kan udah 30 kali lebih ke sana 17 tahun di sana bulak-balik dan disana agama Kristen Muslim dan sebagainya damai waduh apalagi kalau kita di Old City Old Market tempat gue nganterin emak-emak belanja ini toko Islam sebelahnya toko Kristen sebelahnya toko Islam lagi sebelahnya toko Yahudi gak ada masalah gak ada masalah kalau mau belanja di mana kalau Mbak B ngomong begitu berarti sama aja kayak di Amerika juga masyarakatnya sebenarnya gak setuju kalau digasa juga masyarakat sebenarnya tidak ada masalah tapi ini permainan politik pemerintahnya yes bang gue belum pernah lihat satu rombongan rame-rame berdemo hidup Israel paling segelintir orang Presiden Amerika menyatakan we stand with Israel habis di demo habis mau di impage menurut Mbak B di Israel sendiri apakah semua orang yang ada di Israel setuju dengan ini atau banyak yang tidak banyak yang tidak kan Netanyahu sudah masuk kalau kita bilang KPK satu minggu sebelum terjadi tanggal 7 dia dimasuk di KPK dia tersangka ini kesempatan buat dia ngambil simpati ternyata jadi bumerang kemarin rumahnya ditimpukin oleh sekelompok massa tiba-tiba pasukan berkuda serang mereka luput dari media habis rumahnya ditimpukin suruh mundur oleh orang Israel oleh Israel Anda tahu sebutannya sekarang Satan Yahoo berarti orang Israel pun tidak setuju dengan hal ini kita ini berantakan hancur gara-gara dia itu kata banyak sekali sporter-sporter begitu boleh gak saya ambil tas saya disana ada foto-foto yang saya ingin tunjukin kepada beliau untuk lebih meyakinkan I'm so sorry brother thank you thank you very much ini ya Mbak Be tasnya kipling udah lama banget brad rayang dibuang anak muda ini ya satu the Zionists do not representative the Jewish people videonya udah gue kasih sama produser ada videonya Zionists and Judaism are extreme opposite give back to the Palestinians their land home and property stop attacks on Gaza free Palestine ini Yahudi semua ini terkenal nih Yahudi namanya nih si Rabi si Apes itu terkenal lihat ini yang lebih seru kalau gak salah gue hadir pada waktu itu proudly go to jail rather than join with Zionist army lihat orang-orang di Palestina yang segera tahan res Benjamin Netanyahu res Benjamin Netanyahu kurang apel lagi dan yang gue bilang nyata-nyata mereka sedang bersiap untuk membangun dan menghancurkan Masjidil Aqsa lihat ini gue yang foto sendiri lihat ini yang gue ambil dari web mereka akan membangun ini semua lihat ini di tempat ini auditorium Gudung Putih apa namanya disana lihat coba lihat aja mereka udah well prepared dan apa yang bisa dibantah kalau Israel itu baru ada stay Israel if born Palestinian post oh itu terang aja Palestina post oke New York Times New York Times Israel baru berdiri terus mereka bilang Israel udah lama disitu gitu tulisan Truman Truman yang menyatakan apa namanya baru berdiri Israel dan kita dukung apalagi peta ini peta New York Times tribun Juni 17 Juni tahun 1947 lihat gak ada Israel yang ada Palestine ya itu saya tau ini peta diajarkan di sekolah-sekolah student map Palestine rencana mereka ini peta dari Injil Palestine is the Holy Land China katanya udah ngapus peta Israel dan bukan ini yang lebih penting dari itu peta Israel yang the original Israel al-Kabirah Great Israel atau Israel Raya dia ambil semua Mesir bagian kiri dia ambil semua Irak sampai Isfahan berbatasan Iran dia ambil atas semua Libanon dan yang paling barat selatan dia ambil sampai Tawuk sampai berbatasan Saudi Arabia itulah peta dia ini ada dalam planning Israel pusing dia pusing dia pusing butuh nikotin pusing dia ya berarti Indonesia juga sudah bergerak dengan baik dan benar ya iya dong iya dong Bung Karno tapi China keren loh itu ngapus peta Israel China keren asal jangan bikin KW-nya ya abis itu ya inilah salah satu keprihatinan kita Mas Didi Laqsa akan diambil dan hilang itu yang paling penting dari semua apa yang terjadi di Gaza Yerusalem dan sebagainya dia akan ambil Mas Didi Laqsa dan kalau itu terjadi langkah berikutnya adalah Mas Didi Nabawi dan Mas Didi Laqsa ya satu-satu berarti ya peran-peran ya hmm oke jadi kalau pesan babik ke masyarakat yang ada di Indonesia jadi satu jangan ada narasi yang memojokkan orang-orang disana oke sangat tidak beradab ya kalaupun iya misalnya bener justru ditutupi dong karena menutupi aib saudara dong dan ini masalahnya kemanusiaan kemanusiaan ngapain lagi ada narasi narasi yang akhirnya membuat orang salah langkah salah nilai dan narasi itu didapat dari studi pustaka bukan datang keselunung saya luluskan dulu ya dan ini bukan perang military versus military ini ya ini udah bombardir ya bombardir pesawat bom pesawat bom pesawat bom pesawat bom anak apa semua dan udah nyata menteri dari mana menteri ngomong begitu kalau bukan ada ngomongan di sidang kabinet perang kan harusnya perang yang benar kalau mau perang benar military versus military iya dong gitu ya oke kedua hentikan narasi itu oke dua hentikan juga narasi yang membuat kita semakin lemah dalam memberikan dukungan dengan mencurigai gak usah dibicarakan kalau udah satu dua kan ada ribuan tapi kita juga harus memberitahu kemana yang benar ya oke kan gue udah contohin bahwa gue bikin satu kardus isinya mainan semua dikasih satu rumah kan dia kan girang bagi anak-anak kan pestol-pestolan kan girang banget gitu kan bagi dokter-dokteran kan girang banget itu gue beli sampe berkarung-karung gitu itu bisa gitu loh waksinya gue tuh bisa begitu dan gue berangkat ke sana tiap bulan oke ada sebulan dua kali lo mau titip boleh silahkan gitu loh 5 rupiah pun gak bakal bahkan duit gue selalu nabung-nabung-nabung buat sono gitu loh nabung-nabung-nabung buat sono buat anak-anak sono gue udah ngebangun gak asik lah pokoknya anak-anak di sana perlu kita gitu loh itu keren duit lo dengan dolar kasih mereka karena duit yang berlaku di sana itu dolar satu dolar aja dicium tangan kita karena buat dia berjajan gitu loh terus kita tuh bermewah-mewah gitu loh pernah satu pesawat ajakin gue umroh gitu mbak B temenin kita umroh oh boleh pak silahkan satu pesawat nih bab B oke yuk silahkan gak apa-apa oh iya pak umroh doang iya oh jangan pak kalau bapak ajak saya plus aksa bab B ini satu pesawat loh ada bonusnya tuh buat bab B 100 juta makin saya gak mau pak bukan duit pak yang saya cari dari ginian pak tugas saya itu lah mengajak orang sebanyak-banyak ke masjidil aksa karena saya pengen diaku oleh nabi sebagai murabitun murabitun sebagai orang akhir zaman yang turut mempertahankan alakso ada yang bisa mempertahankan dengan kunjungan saya ada yang bisa mempertahankan dengan sumbangan bapak berapa banyak dan gue tau juga lu juga rutin nyumbang ke Bang Onim dan Muhammad Hussein gue tau wah bininya Bang Deddy gue tau itu yang bisa kita lakukan gitu loh menyumbang gitu nah orang-orang yang tidak punya rasa sensuk itu tuh kemana rasa kemanusiaannya gitu loh kadang yang kita kasih itu mereka bilang we do not need your money we need you come here makanya tanya deh orang-orang yang berkunjung ke sana Indonesia Haikal Indonesia Haikal selalu dibilang gitu Indonesia Babe Babe Haikal selalu dibilang gitu karena gue udah urutin dan bawa orang Indonesia Babe Haikal selalu banyak banget yang dibilang gitu datang deh ke toko-toko souvenir paling apal tuh mereka gue borong souvenir mereka tuh dari mulain gantungan kunci apa semua bagaimana gue beli 2 koper 3 koper disini souvenir-s souvenir yang murah-murah itu sampai sini gue bagi-bagi orang eh lo ambil taro duit buat apaan buat beli lagi di sono gitu loh itu yang bisa kita lakukan sisa duitnya beliin makanan buat mereka beliin snack buat mereka mereka bisa bertahan 1 bulan dengan snack-snack yang kita kirimkan gitu loh ketiga itu aja juga udah sangat luar biasa dan kita harus terjalan dengan pemerintah support pemerintah jangan sampai terjadi yang sekarang dikhawatirkan kok perang di sono disini malah menimbulkan katanya sel-sel terorisme kan gak bener juga begitu dong kenapa lo benci negara lo gitu loh right or wrong this our country gitu loh gue mesti cinta tanah air sebagian dari iman gitu loh misalnya kita kenapa justru lo benci dengan TNI polisi apa semua amdai kata kalimat itu betul gitu ya gak bener juga dong itu aja sih oke kita doakan yang terbaik ya insyaallah jadi kalau berangkat haji jangan lupa anda ke Palakso bukan ke Korea umroh umroh ke Palakso kalian jangan ke Thailand jangan ke Korea solusi dari Nabi itu paling tepat kunjungilah mas di Delakso dampaknya apaan orang-orang sana bakal jadi kaya oh iya kan kita belanja karena turisme jalan hotel bangun souvenir maju semua maju mereka bisa sekolah mereka bisa mencerdaskan mereka gitu B terima kasih banyak buat pencerahan ya kita doakan Mbak B sehat terus juga jadi bisa nanti datang lagi berarti bakalan ke sana lagi terakhir 31 Oktober tapi di reject gitu ya dan udah apply lagi 45 hari dari sekarang 45 hari dari sekarang 45 hari dari kemarin dari berapa hari lalu kita doakan mudah-mudahan 45 hari dari sekarang keadaannya sudah sudah aman dan saya bisa bawa lagi teman-teman yang mau berangkat ke sana dan bisa bawa berita lagi bawa berita lagi Bawa B.H.I.K. Oke B thank you terima kasih buat pandangannya apa yang terjadi dan juga intinya adalah kalau kita mau nyumbang ada nanti mungkin kita bisa bantu juga kita bantuin tulis juga kalau nyumbang kemana-kemana jadi tepat sasaran nah jadi tepat sasaran oke thank you B let's close this 5 4 3 2 1 and close the door selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati